Alhamdulillah sudah selesai Ongol-ongol tepung tapioca ala dapur nih Dewi Selamat mencoba Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Donsana Sadonyo Bertemu lagi dengan dapur nih Dewi Hari ini Uni akan membuat Ongol-ongol tepung tapioca Bahan-bahannya adalah Tepung tapioca 15 sendok makan Atau 150 gram Ini boleh diganti dengan Tepung kanji Atau tepung sagu Atau tepung aci Dikali ini Uni membuatnya Dengan tepung tapioca Selanjutnya Gula merah Gula aren Atau gula naum 150 gram Udah Uni sisir Kelapa parut Putihnya saja 150 gram Kemudian daun pandan Tiga lembar Terus vanili secukupnya Sejumput Garam juga secukupnya Nanti ada untuk gula merahnya Dan untuk kelapanya Banyaknya ikutin aja video ini Selanjutnya air Air biasa 500 ml Atau 500 cc Oke sekarang Kita mulai membuatnya Pertama Uni akan Mengukus dulu Kelapanya Sebelum dikukus Uni kasih dulu garam Sejumput Atau 1,4 sendok teh Dan vanila Kemudian kita aduk Biar rata aja Kita kasih pandan Satu lembar Dan siap kita kukus Ini pancinya udah Uni panaskan Kemudian Dan pandannya juga Kita tutup sedikit Biar masuk Wanginya Kita kukus Lebih kurang 5-10 menit Langkir disana Ini sudah 7 menit Kayaknya udah mateng Kita matikan kompornya Masih panas Uni biarin dulu Nanti Uni angkat Dan Uni sisikan ya Kita lanjutkan Membuat engol-engolnya Selanjutnya Kita rebus Gula merahnya Kita larutin Ini Gula merahnya Uni masukkan ke dalam Macan Kemudian Air setengahnya aja Nanti setengahnya ke tepung Ini untuk merebusnya Setengahnya aja Dikira-kira aja Bagi dua aja Kemudian Kita kasih garam Sejemput Biar ada rasa Dan vanilanya Eh vanila apa ini Pandannya Boleh dua Boleh tiga Boleh banyak Biar wangi Terus Kita nyalakan kompornya Dan kita masak Sampai gula merahnya Larut Baru nanti Kita saring Dan kita dinginkan Oke disana Kita tunggu Gula merahnya Larut ya Udah larut Udah mendidih juga Kemudian Kita matikan kompornya Dan kita saring Kita tunggu dingin Sebentar Nanti baru kita masak Nggak perlu dingin banget ya Dusana ya Seininya aja Anget-anget aja Udah bisa dicampur sama tepungnya Nanti Menunggu Gula merahnya Agak dingin sedikit Agak itu hangat Kita campurkan Tepung tapioca Semuanya Dengan Sisa Air tadi Oke udah Kecampur Ini rata Kita tunggu dingin Nanti kita campurkan Ke gula merahnya Baru kita masak Ini Air gula merah Yang udah Uni dinginkan tadi Ini masukkan Ke dalam Ininya Bajannya Terus Ini Tepung Tepung Buka yang Yang uni kasih air tadi Kita campurkan Ke gula merah Ini Nggak perlu kita kasih garam lagi Nggak perlu kita kasih vanila lagi Sama Nggak perlu pandang lagi Oke Kita Nyalakan kompornya Tidak usah besar-besar Kita Masak Sampai Mengkilat Atau sampai Kental Atau sampai Menjadi Ongol-ongol Dan Wajib diaduk terus Biar Nggak Ngosok Masaknya Dengan api kecil aja Yaudah sana Biar Nggak Nggak Cepat Kosongnya Kita Masaknya Sampai Tepungnya Semuanya Berubah Warnanya Jadi Mengkilat Itu Tandanya Sudah Matang Oke Ini Sudah Matang Ini Boleh Langsung Ditaruhin Ke Kelapanya Tapi Nggak Ini dia Bentuknya Jadinya Nggak Ini Nggak Bagus Bukan Nggak Beraturan Karena Kita Ngambilnya Pake Sendok Terus Kita Masukin Kalau Mau Bagus Kita Masukin Duduk Di Dalam Wajah Wadah Nanti Baru Kita Potong Setelah Dingin Ini Dengan Yang Masak Tadi Masih Panas Kalau Masih Panas Gini Bisa Juga Langsung Dimasukkan Kedalam Kedalam Kelapanya Mengambilnya Pakai sendok Gini Terus Kita Taruh In Aja Set Kita Guling Guling Ini Ada Sana Ini Sudah Jadi Boleh Kita Sudah Siap Dimakan Tapi Kalau Seandainya Pengen Bentuknya Lebih Rapi Masukin Dulu Ke Wadah Gini Nanti Sudah Dingin Baru Kita Keluarin Terus Baru Kita Potong Kita Coba Juga Ya Oke Kita Tunggu Dingin Dulu Nanti Baru Kita Potong Baru Kita Kasih Kelapanya Oke Sudah Dingin Sekarang Kita Potong Tangan Ini Sudah Ini Cuci Bagi Tangan Aja Sudah Dampang Terus Alhamdulillah Sudah Selesai Ongol Ongol Tepung Tapioka Ala dapur Rumi Dewi Selamat Mencoba Selamat Selamat